Intro Hai teman-teman balik lagi sama gue David Dan hari ini kita bakal ngasih tau kalian Ini video cepet aja Gimana cara bikin custom crew emblem kayak gini Kalian bisa liat Tapi sebelumnya kalo misalnya kalian suka videonya jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan nyalain loncengnya ya Jadi langsung aja Gue bakal kasih tau kalian gimana cara bikin custom crew emblem kayak gini Kalian bisa taro di mobil kalian Kalian bisa taro di baju kalian Di kaos kalian Atau di jaket kalian Pokoknya banyak banget kegunaannya Kalian bisa taro di warpliper kalian juga kayak gini jadinya Langsung aja kita liat gimana cara bikinnya Let's go Oke sekarang gue bakal kasih tau kalian gimana caranya bikin custom crew emblem kalian Untuk muncul di GTA 5 GTA Online maksudnya Oke jadi yang pertama kalian lakukan adalah Kalian ke website ini Socialclub.rockstargames.com Ini adalah website socialclubnya Rockstar Kalian login Gampang banget cara loginnya Pasti ntar ada tulisan loginnya Tinggal klik aja masuk Nah disini tuh ada tulisannya crews Disebelah sini Kalian pencet ke my crews Nah ini kalian bisa liat crew-crew yang kalian joining mana Kali ini karena gue pengen ganti Lambang dari kentang squad Ini crew gue sendiri Ini beda ini Ritter Kentang Ini crew gue sendiri Gue bisa klik kentang squad Lalu pencet emblems Lalu pencet emblems Nah ini kan ada emblems-emblems yang gue punya Sekarang gue bisa klik sebelah sini Create emblem Kita tunggu sebentar Nanti muncul tampilan seperti ini Setelah muncul kalian tampilan segini Kalian tuh bisa desain sendiri kan Kalau misalnya kalian emang cuma pengen mau desain sendiri gak apa-apa Atau enggak kalian bisa pilih yang dari Rockstar seperti ini Tapi kali ini gue pengen ngajarin kalian Kalau emblemnya kalian pengen bener-bener custom Oke jadi gue punya foto Evo 5 disini Kalian bisa liat Gue pengen jadiin ini sebuah crew emblem Jadi yang gue lakukan adalah Gue akan ke gta-pixels.com Gta-pixels.com Nih kalian bisa liat disini Ini linknya Ntar gue masukin ke deskripsi Gampang banget Kalian kesini Kalian create account Lalu kalian login Gampang banget Register Login Selesai Dan ini gue udah login ya Disini posisinya Gue udah login Jadi yang tinggal gue lakukan setelah kalian login adalah Kalian pencet ke sini Let's get started Tinggal pencet ke Create your own emblem Nih pencet yang ini Setelah itu dia akan ada tampilan kayak gini Yang perlu kalian lakukan tinggal choose file Klik disini Lalu kalian ke filenya ini gue udah download disini Oke misalnya ini gue tulis Evo Nih kalian harus centang ini ya I have permission on corporate to upload this image Lalu kalian submit Oke setelah itu selesai Nanti akan keluar Lambang emblem yang seperti ini Kalian tinggal download aja Setelah ini Download zip it emblem files Klik Tunggu Nanti dia akan download sendiri Disini Setelah itu kalian bisa buka Kita extract Misalnya ke download Oke ini udah gue extract Dan ini kalian bisa lihat Ini Lambangnya Kayak gini Nah setelah itu Yang perlu kalian lakukan adalah Kalian pergi ke emblem editor Yang disini yang tadi Lalu kalian pencet klik titik 3 yang disini Terus ada tulisan more tools Lalu kalian pencet developer tools Nah disini kalian bisa lihat nih Udah banyak banget Yang kayak gini Selanjutnya hal yang kalian perlu lakukan adalah Kalian buka file yang tadi Kalian buka console Kalian buka notepad Kalian copy Ini semua Ctrl C Copy Oke kalau misalnya kalian udah copy Kalian tinggal paste aja disini Kalian mencet console Yang ini inget ya Kalian paste Ctrl V Kalian mencet enter Nah dalam kasus gue Kali ini tuh gak bisa Ada error Katanya kan Tadinya gue gak bisa Tapi akhirnya gue menemukan Troubleshoot Untuk permasalahan ini Jadi gue bisa Gue nemuin Kode ini Yang dikirim sama Edward Garza Makasih banget Edward Kita copy Kodenya Kita buka lagi Kesebelah sini Kita cari nih Yang Tulisan Far request Mana nih Nah ini Ini kita block aja Kita block Mana nih Kita block Sampai bawah Lalu kita paste Nah sekarang kalian bisa liat nih Logonya udah mulai loading Nah liat kalian bisa liat tuh Luar tuh muncul evo nya Emang rada lama dia kadang Nah ini nih Udah jadi kan Evo nya kan Gampang banget kan Oke setelah kalian kayak gini Kalian tinggal coba Kalian publish aja Kalian pencet publish Ini ke Crew profile Sekarang coba kita Crew My crew Ada gak nih ya Nah sekarang udah ada muncul emblem nya Disini Ini gambar evo Lalu Kita bisa set Make crew emblem Misalnya gini Kalian bisa liat ini New crew emblems can take up to 30 minutes Before they can be seen in the game And on the crew page You may need to reboot the game To see any changes Jadi emang rada lama guys Bisa nyampe sehari Kalo misalnya emang terlalu lama Bisa Cepet Bisa langsung Bisa 30 menit doang Tapi emang rada lama Jadi kalo misalnya emang belum keluar Belum muncul di game kalian Gapapa Tungguin aja Ntar juga muncul sendiri Oke segitu aja video dari gue Kalo misalnya kalian suka video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalo misalnya kalian merasa terbantu Komen aja Share aja video ini ke temen-temen kalian Makasih banget udah nonton Dan Ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah 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 Terima kasih.